Intro Anggaran pendapatan dan belanja daerah Papua Barat tahun 2021 secara resmi telah disahkan oleh DPR Papua Barat pada Rabu 17 Februari 2021 Adapun besaran anggaran yang disetujui sebesar Rp8,824 triliun yang disampaikan melalui Sekretaris Dewan Jasad Kada Rusman Jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp997.449.478.628 Jumlah pengeluaran pembiayaan 0 rupiah Pembiayaan itu sebesar Rp997.449.478.628 Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp2.021 Total anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp8.824.967.136.608 Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingo Semandacan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPR Papua Barat atas kerja keras yang dilakukan dalam membahas materi persidangan Gubernur juga mengajak dengan kemampuan terbatas sekiranya dapat bahu-membahu bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di semua faktor Lembaga legislatif dan eksekutif pada dasarnya adalah mitra kerja dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Oleh karena itu, kita berkewajiban membangun daerah dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku Dasarnya adalah mitra kerja dan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk membangun daerah dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku Kita semua diberi kepercayaan masyarakat untuk menjalankan misi dan amanat yang kita yang baru dalam membangun profesi pokok barat yang kita cintai bersama Itulah sebabnya saya mengajak kita semua untuk menanggalkan dan meninggalkan kepentingan pribadi maupun pro-pokok Sebaliknya, yang harus kita utamakan adalah kepentingan rakyat dan sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, keterisiasi, dan ketidakperdayaan Kita semua harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita Hal senara diungkapkan Ketua DPR Papua Barat Organis Suwonggor sebelum menutup dengan resmi rapat dimaksud mengingatkan agar pengelola anggaran dijalankan secara maksimal Perbedaan pendapat dan sumbangsi pikiran, kata Wonggor, merupakan suatu dinamika komunikasi demi penyempurnaan tugas bersama Meski disadari dengan sesungguhnya, dalam proses pembahasan banyak berbagai sumbangsi, saran, dan ide sebab justru dengan adanya perbedaan tentu saling melengkapi dan menyempurnakan apa yang menjadi pokok pembahasan Kepada seluruh pengelola anggaran dapat melaksanakan tanggung jawab akuntabel dan tetap mengacu pada prinsip pengelolaan anggaran Kepada seluruh pengelola anggaran dapat melaksanakan dengan betul tanggung jawab akuntabel dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran Dari Manokwari, Mediadis Kominfo Papua Barat melaporkan